Usai video berjogetnya dengan biduan tanpa masker, saat pelantikan viral, Kepala Desa Dokoro Mas Rukin meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Mas Rukin mengatakan, aksi jogetan tanpa masker itu berlangsung usai pelantikan perangkat Desa Rampung dan para tamu undangan sudah pulang. Saat pelantikan, lanjutnya, semua sesuai dengan protokol kesehatan. Beredarnya video tersebut membuat Bupati Grobogan Sri Sumarni jengkel. Kata Sri, apa yang ditunjukkan kepada Desa Dokoro itu, tidak pantas dan tidak bisa dijadikan suri tauladan di tengah pandemi COVID-19. Terkait dengan kejadian itu, kata Sri, pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan, apabila terbukti bersalah, maka akan diberi sanksi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Grobogan, AKP Aji Darmawan mengatakan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Kades Dokoro Mas Rukin. Saat dilakukan pemeriksaan, Mas Rukin mengakui kesalahannya. Sebelumnya diberitakan, sebuah video yang memperlihatkan acara pelantikan perangkat desa di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, berjoget ria dengan beberapa biduan. Kejadian itu terjadi saat puncak pelantikan perangkat desa di Desa Dokoro, Kecamatan Wirosari, Rabu 23 Juni 2021. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak terlihat para perangkat desa terpilih, berjoget dengan masih menggunakan seragam dinas. Salah seorang perangkat desa dengan seragam barunya itu, bahkan ikut berdendang dengan membaca lirik, di ponsel yang dipegangnya. Tak tanggung-tanggung, sang kepala desa yang mengenakan kacamata hitam, serta pakaian tugas ikut berjoget. Ironisnya lagi, tingkah laku berkerumun di dalam ruangan itu, berlangsung tanpa seorang pun yang bermasker.